Al-Fatihah Al-Nazar Sinanya mata memandang Dalam satu hadith yang lain Ini hadith sahirat Bukhari muslim Nabi bersabda Al-aynani tazdiyani Wasinahum Al-Nazar Dua mata ini bersina Dan bersinanya dengan memandang Pada Rasulullah Dua mata bersina Dan kita diperintahkan oleh Allah Untuk menjaga mata kita Pandangan ini Sebab mata ini Kata para ulama Panah dari panah-panah iblis Kata para ulama Berbahaya Yang mengumbar Kemudian dia akan terkena syukwat Awalnya dari pandangan Untuk menakirnya kepada sinanya Makanya kita diperintahkan Untuk menjaga pandangan Karena menjaga pandangan Akan membuat hati kita jadi bersih Untuk melihat ayat dalam surah Nur Ayat 30 Allah berfirman Kulil mu'minina yagutu min al-sari Wa ya'adhu kurujahum Zalika azka lahum Inna Allah khabirum Bima yasna'un Katakanlah kepada laki-laki yang beriman Agar mereka menjaga pandangan mereka Dan memelihara kemaluannya Yang demikian lebih suci bagi mereka Sesuanya Allah mau mengetahui Apa yang mereka perbuat Zalika azka lahum Kata Allah Azka Lebih bersih Lebih suci Dan kita menunjukkan pandangan Hati kita jadi bersih Nah ini diantara fitnah syukwat Dan memandang Terang sempurna juga Diantara fitnah syukwat Berbaur laki-laki perempuan Berduaan laki-laki perempuan Pacaran Maka dalam Islam tidak boleh pacaran Hukumnya haram dalam Islam Pacaran itu Berduaan laki-laki perempuan Kemudian juga Berjabat tangan laki-laki perempuan Hukumnya haram Dalam Islam Tidak boleh Bila seseorang Diambilkan jarum dari besi Ditusukan ke kepalanya Itu lebih baik Daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal Kata Nabi SAW Kalau Nabi SAW Diambilkan jarum dari besi Ditusukan ke kepalanya Lebih baik Daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal Maka Nabi SAW Hadis ini sahih Dan hadis ini sahih Dalam seseorang hadis Dan Nabi juga bersabda Aku gak pernah sekali-sekali berjabat tangan dengan wanita Nabi gak pernah berjabat tangan dengan wanita Arti maksudnya Kepada wanita yang bukan mahram Kepada istrinya, kepada anaknya Kepada kakak adiknya Bibiknya boleh Tapi yang bukan mahram tidak boleh Nabi mengatakan Aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita Kemudian juga Fitnah yang lain Yaitu Sina Kumpul kupu Nikah mutau Semuanya Al-Nabi Dan nikah mutau Sama di Sina Nikah mutau ini Yang melaraskan dadangannya orang-orang Sia Yang sesat dan menyesatkan Mereka mengkafirkan pada sahabat Dan kita lihat Dan anak-anak muda Ya Kepada ajaran-ajaran Sia ini Ini ajaran Sia adalah yang sesat Sesat dan menyesatkan Mereka mengkafirkan pada sahabat tujuan mereka dengan mencacimah kepada sahabat untuk membatalkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah mereka adalah sindi kata Imam Abu Surah Al-Razi mereka ingin supaya anak muda ini kulajar mereka, maka ditawarkan wanita-wanita dengan nikah muta kata mereka dengan muta itu akan mendapatkan ganjaran yang besar pada ketika di Sina nikah muta sama dengan Sina kemudian juga hingga perbuatan-perbuatan yang kecil Sina perbuatan kecil Sina juga perbuatan yang kecil kemudian juga Onani para ulama menyebutkan tentang haramnya yang dasar surah Al-Mu'minun ini fitnah yang berkaitan dengan fitnah syahwat yang kita harus jaga hati-hati dalam masalah seperti ini terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!